Sementara itu memperingati hut ke-230 Kota Denpasar, peminta Kota Denpasar juga kembali menggelar pameran inovasi dan pelayanan publik. Pameran ini dibuka PLT Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara dengan ngerindik. Menurut PLT Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara, hal yang paling penting adalah pameran ini melibatkan partisipasi masyarakat. Berbagai inovasi ditampilkan dalam pameran ini, seperti mengelola sampah plastik menjadi nilai produk bernilai jual tinggi. Jaya Negara mengatakan lebih lanjut, terkait inovasi yang dipamerkan dan diciptakan masyarakat, Pemkot Denpasar akan melakukan pembahasan dengan anggota DPRD Kota Denpasar, sehingga ajang ini menjadi wahana pemasaran inovasi yang diciptakan masyarakat. Berbagai inovasi yang telah diciptakan oleh masyarakat, seperti tempat buah, tempat bunga, dan lain sebagainya, memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga layak dipromosikan dan diperkenalkan. Pihaknya akan segera mencarikan pasar untuk menjual inovasi yang telah diciptakan masyarakat. Jaya Negara menambahkan pameran inovasi ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dapat memberikan berbagai informasi yang diciptakan OPD Pemerintah Kota Denpasar, seperti halnya lalu lintas Kota Denpasar, tata cara pengurusan izin, pengembangan bibit ikan, dan lain sebagainya. Dalam pameran tahun ini diresmikan beberapa program baru seperti Dama Mandala dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta sistem informasi rekomendasi online Sirekon dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Yang jelas peterpatan pelaksanaan permasyarakat itu kan kita tuangkan, tadi saya sudah sampaikan, dalam lima program unggulan. Yang pertama itu kan tetap infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat dan infrastruktur. Yang keduanya itu peningkatan kualitas SDM-nya untuk dia mampu bersaing di zaman melenial. Yang ketiga, pendayaan ekonomi kreatif, itu seperti pasar-pasar, kooperasi, UMKM agar kita mampu menumbuh pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pelestarian budaya, seni, adat, itu untuk pariwisata. Yang kelima, ya mewujudkan tata kelola yang baik. Itulah percepatannya kita. Acara ini juga bertujuan mengkomunikasikan dan menginformasikan beragam program, kegiatan, dan layanan pemerintah untuk masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah sehingga semakin baik ke depannya. Selain pameran dari OPD, acara ini juga akan diisi dengan berbagai hiburan musik dan pertunjukan tradisional yang menghadirkan beberapa artis kenamaan Bali. Acara ini juga diramaikan dengan stand-stand kuliner dan UMKM Kota Denpasar.